Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngomong-ngomong seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas mungkin ya sedikit tentang kriteria laptop yang panjang umur gitu ya atau jadi kalau misalnya kalian mau beli laptop harus yang kayak gimana sih gitu biar panjang umur gitu jadi setidaknya gak setahun langsung ganti gitu walaupun sih biasanya sih laptop ada yang sampai 10 tahun juga ada ya temen saya dari 2003 tuh ya laptopnya ada gak sih 2003 laptop gak tau juga sih ya kalau temen saya sih bilangnya 2003 benar temen saya umur 3 tahun kayaknya gak mungkin deh gak tau juga deh ya nah jadi kriteria laptop panjang umur ini menurut saya gitu ya itu arus yang mempunyai beberapa fitur ya gitu ya contohnya mungkin Thunderbolt gitu ya jadi Thunderbolt ini banyak sekali gitu ya untuk kegunaannya kalian kalau tau juga sih itu bisa pasang eGPU dari Razer Core atau mungkin Arus Gaming Box atau mungkin ya enclosure lainnya lah ya contohnya kayak Dell atau mungkin kayak Akityo ya pokoknya contohnya kayak gitu jadi bisa dipakai untuk upgrade VGA nya gitu tapi dengan catatan tidak terlalu jauh sih ya perbedaannya gak kerasa banget gitu gak sampai jadi kayak PC gitu dan yang kedua adalah yang menurut saya yang paling penting adalah supportnya support pada prosesornya sih ya biasanya jadi ada beberapa prosesor yang men-support kecepatan RAM tertentu gitu jadi misalnya ada yang 2666 ada yang mungkin ada yang 2400 ada yang 2133 dan sebenarnya apakah kecepatan pada RAM ini berpengaruh menurut saya sih berpengaruh jadi kalau kalian cek juga di Youtube gitu ya ada speknya sama tapi RAMnya speednya tuh beda gitu jadi kalau semakin tinggi kecepatan RAMnya atau mungkin Hodes pada RAMnya itu menjadi lebih tinggi juga gitu fpsnya jadi yang 2133 misalnya dapet 60 fps kalau yang 2400 atau mungkin 2666 saya lupa itu bisa dapet 70 fps ya jadi lumayan gitu bisa bedanya bisa sampai 10 fps dan kalau misalnya lebih kenceng lagi mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu ya tapi ya tergantung juga sih ya dari prosesor atau mungkin motherboardnya support atau enggak dan yang ketiga adalah slot untuk RAM ya jadi kalau RAM ini slotnya itu biasanya di laptop ada 2 ya dan kalau bisa di upgrade sih bagus ya kalau misalnya gak bisa di upgrade sih menurut saya itu jujur sayang banget gitu kalau kalian beli laptop yang gak bisa di upgrade RAMnya apalagi RAMnya kecil misalnya cuma 4GB gitu dan speednya kecil juga dan kalau kalian mau kalian bisa pake ya RAMnya yang mungkin 12GB sih saya 12GB pake cukup gak yang tinggi-tinggi amat karena saya cuma pake untuk render, record, render, dan record gitu ya dan menurut saya yang paling pentingnya lagi yang keempat adalah SSD ya ya NVMe lah ya lebih tepatnya atau mungkin PCIe Gen 3 dan memang sih kayaknya sekarang bisa dibilang jarang sih ya untuk laptop yang ada NVMe-nya kebanyakan itu yang M.2 gitu walaupun ada juga tapi gak sebanyak yang M.2 sih kayaknya cuman gak tau juga sih saya gak pernah cek-cek laptop sekarang lagi ya mungkin pada jaman saya membeli laptop sekitar 3 tahun yang lalu mungkin ya bisa dibilang jarang cuman kalau sekarang gak tau juga sih ada laptop yang NVMe atau enggak kebanyakan sekarang di PC juga sih ya untuk yang NVMe biasanya di laptop itu sekarang M.2 biasa yang BNM jadi yang kanan-kiri gitu ya jadi ya pas saya cek gitu ya yang laptop abang saya aja yang ROG gitu yang lebih baru dari laptop saya itu M.2-nya adalah BNM bukan yang M-series doang ya M-series ya kalau gak salah NVMe itu gak tau lah pokoknya kayak gitu dan ya perbedaannya jauh banget gitu untuk yang NVMe dengan yang M.2 biasa itu bisa sampai 3 kali lipatnya lah ya dan atau mungkin 4 kali atau mungkin 5 kali lipatnya dan untuk meng-copy untuk write itu kenceng banget untuk yang NVMe saya dibandingkan yang abang saya gitu ya ya gak tau juga sih ya yang abang saya masih bawahan juga sih ya dan gak penting sih sebenarnya harus ada atau mungkin enggak pas belinya yang penting ada slotnya kalau ada slotnya gampang kalian bisa upgrade kapanpun kalian mau gitu misalnya laptopnya udah lemot nih jujur laptop saya itu begitu saya pasang SD langsung kenceng lagi sebelumnya itu saya jangankan buka file explorer kayak gitu ya atau mungkin buka google chrome gitu digerakin kursornya aja itu lama banget gitu kalian kalau misalnya saya klik kanan di desktop gitu ya itu kan ada biasanya ada loadingnya kan itu lama banget gitu keluarnya dan setelah saya pasang SSD udah gak ada lagi gitu ya loading-loading kayak gitu dan masuk Windows cepat dan semuanya cepat gitu ya dan sebelum saya pasang SSD saya itu buka google chrome kan saya biasanya untuk laguan gitu ya di youtube dengerin lagu dan sebagainya itu buka google chromenya aja lama gitu padahal speknya bisa dibilang tinggi gitu ya dengan Core i7 6700 dan ya karena gak ada SSD jadi lemot gitu ya untuk OSnya gitu ya jadi begitu saya pasang SSD udah gitu ya gak ada lagi yang kayak gitu dan ya jujur menurut saya sangat worth it gitu ya jadi benar-benar worth it juga dan ya sih menurut saya sih yang paling penting SSD RAM gitu kan dan mungkin fitur-fitur yang semacam kipas ya dengan heatsink yang bagus juga bisa dibilang penting juga gitu ya tapi itu aja sih yang menurut saya yang paling penting gitu ya tapi yang paling penting sih menurut saya itu adalah SSD ya baik itu mau yang M.2 biasa atau mungkin yang NVMe kalau NVMe sih lebih bagus lagi tapi kalau M.2 saya saranin ya kalian pakai yang Samsung juga gitu ya untuk yang NVMe juga Samsung karena lumayan cepat juga walaupun saya gak di-endox juga sih ya cuma saya saranin doang dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rida Totoro Berkasihan dan thanks for watching bye-bye